Intro Welcome to SRWheel Nah kali ini kita kedatangan Brio Yang dari Bandung ini adalah giveaway Ya giveaway satusat velak Instagram Nah ini mobil Brio pemenangnya nih Ownernya langsung kita panggil aja Mas Namanya siapa mas? Fidi Kita sebahasin aja Mas Fidi Nah ini pemenang satu set velak dari HSR Yang periode pertama itu di Instagram ya Mas, lu boleh ceritain sedikit gak? Sebelum kita bahas nih pilihan velak mobil lu Gimana lu bisa ikutan ke giveaway ini Dan perasaan lu gimana? Ya awalnya tuh temen-temen sih Temen-temen banyak sih yang udah pernah menang juga Giveaway HSR Dari kemarin tuh pengen ikutan Karena emang pengen ganti velak juga Karena biasanya kan saya dulunya aftermarket tuh Aftermarket tuh Kalau kita nemu jalan yang gak bagus tuh Gampang banget pean Apalagi aku nonton kan di Youtube, di Instagram Si tesnya HSR yang dipotong-potong itu tuh Aku sempat kepikiran di situ, ngeliat-liat Terus kebetulan emang ngeliat nih model baru si KLG ini Penasaran, ah udahlah deh Iseng aja coba buat komen, ikutan Eh taunya menang Nah terus pengennya masang yang KLG nih Makannya pas Pas ya Nah rezekinya si mas juga nih Padahal sebelum namanya mas Fidi Itu ada nama orang lain yang gue sebutin ya Iya betul Dan itu gak ada yang nyaut pada saat gue live Jadi kita pengumumannya live Instagram Itu gak ada yang nyaut Sampai tiga nama Kalau gak salah gue panggil Nah nama tempat Itu mas Fidi nyaut Saya bang, saya bang Langsung yaudah silahkan di report atau screenshot Namanya gue pinin Dan pada akhirnya mas Fidi Langsung gue kontak Nah kita tuker nomor telepon ya kan Nah janjian deh kita di Jakarta Karena mas Fidi sendiri aslinya tinggal di Bandung ya Bandung Nah karena bekerja di Jakarta Kita janjian nih Nah keluh kesahnya selama Sampai hari ini kemarin Kita sempat mas Fidi nyari velg HSR KLG Yang 15 ya Yang 15 Nah kita sendiri agak susah tuh Karena barangnya sampai saat ini Kita udah stoknya udah menipis di mana-mana mas Banyak juga yang cari ya Ah banyak yang nyari Dan mas Fidi juga sempat nyari Di Bandung juga diteleponin sama mas Fidi Aku karena jiwa Karena saking pengennya KLG Aku ngechat ke toko yang di Bandung Ngechat ke CSnya HSR Aku chat banget Sampai gimana carinya udah dapet Tapi ternyata emang jauh yang ring 15 itu Iya Terus ganti Ini nemu yang HSR tipe lain Ternyata pas di toko Eh nemu nih yang ring 16 Aku fit men Ternyata gak gasruk juga ya Jadi pas Mantap lah Nah tapi pas sekarang ini masih dual fittingan ya Antara HSR Iota ring 15 Sama HSR KLG ring 16 Ini warnanya juga yang sesuai Kepinginnya mas Fidi nih Warnanya silver Polis di bagian lipsnya Nih Dan mobil ini juga udah diteperin ya mas ya Udah 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 pake lower ringkit juga Nah ini nih Bannya juga langsung diganti Karena ban standarnya dari si Marsnya ini pake ring 15 Eh bannya ring 15 195 50 Nah ini kita pakein ban hasil hera 651 Yang Semi seling Nah kalo yang Sebelah Kirinya Ini yang Iota Mari kita liat Nih Nah mas Kalo menurut lu gimana nih Kesini aja mas Nih Kalo ini kan 15 nih Gimana? Ini tuh Modelnya bagus Emang salah satu pilihanku ya Iya Selain KLG kalo gak dapet Cuman Ya ini Aku pas tadi fitting Yang 16 Fitmentnya pas Sama cepernya Gak ngangkang Nah yang 15 ini Agak Kurang Karena dia agak ngangkang nih Karena ring 15 kan ya Dia lebih agak berjarak Kantor avender dan bannya Jarak Untuk bagian belakangnya Mas ini Kita liat Nah ini untuk bagian belakangnya juga Jaraknya juga lumayan agak jauh Nah ini Rata Fender nih Dia Rata Fender Kalo gue sih Kalo gue mas ya Gue lebih suka lu pake HS nya KLG KLG ya Karena ring 16 Abis itu Bentukannya Lebih Modern lah Orang kira kan pelak kaleng Ternyata casting dong Nah itu Itu dia Orang pasti banyak inginannya Wah itu pelak kaleng Tapi ini casting Dan lu bisa berubah aliran ya Setidaknya Lu bosan main racing nih Tapi lu Pingin OM-OM lu Kayak kan Iya Agak-agak ke 90an Velak ini Ini bisa banget Di warnanya juga Ngetel juga kayaknya Nih Cocok nih Karena perbanding warnanya gini mas Mobil warna hitam Velaknya silver Ada tengahnya ada hitam lagi tuh Iya Kalo gue sih itu Lu lebih cocok pake 16 Guitman lebih dapet sih Kita gas nih 16 Gas aja kayaknya Ini udah Pilihan dari awal soalnya Pilihan dari awal ya Disolawatin juga nih Disolawatin juga Waduh Thank you Thank you Nah Sebelum kita pasang Mobil ini kayaknya kelihatannya Udah ada yang di modif nih Kayaknya barna lebih camber Iya Yang depan aku camber Berapa Berapa minusnya Minusnya minus Satu setengah kalo gak salah Satu setengah ya Satu setengah Karena kan standarnya brio itu Dia kalo dipake 16 Di cperin dia lebih Agak keluar tuh Iya keluar keluar Iya kan Kalo mau fitmentnya rata body Harus di chamber yang depan Harus di chamber juga ya Habis itu lu mau dipang apa lagi sih Di mobil ini nih Selain ganti velak Aku Kenal pot udah full system Full system Terus Remap Udah di remap juga Udah stake 2 Stake 2 Nah perbeda Sambil kita cerita sedikit Perbedaan stake 1 Stake 2 apa sih yang lu tau Yang gua tau itu Kalo misalkan Sebenernya stake 1 sama stake 2 Itu sama-sama Cuman yang stake 2 Itu lebih ke power Oh stake 2 lebih ke power Lebih ke powernya Powernya lebih dapet Terus RPM rendahnya Itu lebih narik aja Lebih berisi ya Lebih berisi Nah terus Setelah aku konsul sama yang remapnya Aku remap di Bandung Oh itu nama tokonya gak apa-apa Lu sebutin boleh ya Itu Namanya Apa ya Aduh lupa aku Oh lupa Lupa-lupa Itu tuh Lebih irit Lebih irit Lebih irit Serius Di remap Apa Pake kerna potnya yang full system Terus Masknya di remap Itu jauh lebih irit Jauh lebih irit Powernya dapet Terus Lebih irit Nah kalo gua sendiri sih mikirnya kalo Mobilnya mau kenceng Suaranya enak Full system Bensin Lebih beras Tapi ini lebih irit Iya enggak Dia seimbang lah Masihnya dapet Powernya gede Terus lebih irit Aku ini Di dalam kota Masih dapet 1.16 loh Wah hebat irit 1.16 Udah jauh beda dengan standarnya ya Itu gak dimain-mainin ya Kayak misalkan aku dipelanin Enggak Emang lu bawa kaki lu aja Dalam kota 1.16 aku dapet 1.16 dalam kota Di luar kota Aku bisa 1.18 1.19 Wah Kalau di Sumatera Aku pernah jalan Jalan Sumatera Pernah sekali Jalan Sumatera Itu kan karena sepi Dan jalannya lurus Itu 1.21 aja pernah loh aku 1.21 1.21 Gila Lu isi 3 liter Lu bisa Jakarta Bogor lah 3 liter di mobil Brio ini Nah abis itu apalagi nih mas Ngomodin Sama ini Namanya Apa sih Open filter Open filter Eh enggak Filter K&N aja Yang bukan belum open Oh belum open Diganti aja Yang bentuknya standar Tapi ini K&N ya K&N Itu buat ngasih nafas Nafasnya lebih Lebih plop Oh Kalau untuk Aku nge-remapnya Aku ada di belakang Ada tempelannya Dia Mana-mana-mana Boleh kita lihat gak Ini nih Ini salah satu favoritnya juga ya Sama anak-anak Bandung ya Anak-anak Bandung nih Echulep Oh Echulep Iya-iya-iya Aku udah remapnya Echulep Nah ini Dari Echulep nih Wah boleh dah Soalnya gue ada mobil HR-V juga Kayaknya Kalau kita main-main Echulep Buat Nge-remap boleh nih Nanti boleh kotak-kotikan ya Boleh-boleh Nah Kenapa tepul sistem Kalau bodi lu gak ada apa-apain ya Enggak Aku cuma coating biasa aja Oh di coating Kelihatan sih Mobil coating tuh lebih Mengkilat Lebih shiny Kalau gue bilang Nah oke mas Kita pasang dulu ya Biar ngeliat kanan kiri Bitmennya pas Gimana Oke Oke Lihat nanti Nah mas Ini udah kepasang semua Mas Biddy Dan mas Biddy Ini bawa apa? Iya Ini ada merchandise dari kita Karena mas Biddy menjawab Pertanyaan dari gue Berapa logo HSR Yang tertempel Pada mobil Rumi ini nih Nih Jawabannya Cata Jadi mas Mas Biddy bener Jawabannya Kita kasih mas Pindes dari kita guys Mas ini udah kepasang Pelegnya HSR KLG Sama bannya ini Accelera 651 nih Tapi kan Yang di Kita kasih nih Peleg ya Kita set-set-set peleg Nah mas Biddy nya Dia thread in Jadi tukar lama Velg nya Terus tukar tambah Dengan untuk beli band nya guys Wah nyetel banget mas Mobil mas ya Sesuai harapan lah Sesuai harapan ya Insya Allah kalau ada event Dipake drag ya Wah pastilah Mau nyoba nih Kan keliatannya Berat nih kan kaleng kan Tapi tadi pas ngangkat Ringan mau dicoba nih Dapet gak nih Timernya Boleh Siap Karena bracket mobil ini Ini berapa nih mas 12 Main 12 ya Semoga bisa main bracket 11 atau 11,5 ya Ada ya Ada ada Nah itu Ngalahin Yang lain-lain nih Brio kita nih Namanya siapa nih Belum nih Oh gue kasih nama Tam Tam aja Tam 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 Karena hitam dia Karena kita suka debutnya Buat kayak motor gue Nyum-nyum Ini Tam Tam aja nih Tam Tam Oke mas Semoga velgnya menjadi berkah Bisa ngebawa kemana aja Keluarganya dan masnya Semoga eventnya juga Makin terama lah Ya Nah ajak gue ngetin lagi Untuk kalian Pingin seperti mas Ikutan giveaway Kita insya Allah ada terus Kedepannya giveaway giveaway Untuk temen-temen sekalian Dan Gue ngetin Dateng ke toko Dijamin lebih murah Ya Kayak lagi Dan kita lagi ada Di toko platinum Di Jati Waringin Alhamdulillah disini nih guys Oke Mas terima kasih banyak Sekali lagi Oke thank you Yoi Semoga aman Terkendali Nyatai ke Bandung ya Iya aman Sukses juga buat ASR ya Siap mas Terima kasih mas BD Thank you ya mas Oke Nah guys Giveaway Yang pertama Udah selesai Udah kepasang Di mobilnya mas BD Gue ingetnya sekali lagi Untuk temen-temen sekalian Jangan Lugah-lugah langsung jalan Berhati-hati berkendara Gue setan memilai terdiri Ingat velg Ingat ASR Oh 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 Oh